Halo apa kabar nih bosku ketemu lagi kita di channel YouTube saya bosku sebenarnya sudah lama nih saya ingin membahas tentang kayu nah di daerah saya jenis-jenis kayu banyak bosku ada kayu meranti ada kayu akasia ada kayu gelam ada kayu sengon ada kayu duren pokoknya banyak bosku jenis-jenis kayu tapi saya tidak membahas tentang jenisnya ya bosku tentang jenis kayu nah yang saya bahas ukuran-ukuran kayu bosku dari 57 dari ukuran 46 ukuran kayu 55 ukuran kayu 610 ukuran kayu 812 612 pokoknya yang saya bahas kali ini tentang ukuran-ukurannya nah kan banyak nih orang bingung tentang berapa isinya nih kalau satu kubiknya nah di video saya kali ini saya akan berbagi informasi tentang isi kubik ukuran-ukuran kayu Oke bosku nah bosku biar kita semua nggak bingung nih apa nih yang dimaksud ukuran kayu 55 tuh terus ukuran kayu 57 510 612 kayu ukuran 46 kayu ukuran 812 nah gini nih bosku saya ada contoh nih kayu kaso kaso nih ukuran 57 nah yang dimaksud dengan 5 tingginya bosku jadi tinggi dari kaso ini 5 cm tuh 5 cm nah terus lebarnya 7 bosku nah ini nih lebarnya 7 cm nah panjang kaso ini 4 meter bosku jadi sering nih orang bilang kayu kaso ini ukuran 57 ok nah begini bosku cara menghitung berapa nih isi satu kubik berbagai jenis ukuran-ukuran kayu nah kita hitung persentimeternya dulu ya bosku jadi satu kubik sama dengan 1 juta sentimeter 1 juta sentimeter bosku 1 kubik sama dengan 1 juta sentimeter oleh karena kayu hitungannya per meter panjangnya jadi satuan sentimeter jadi satuan sentimeter jadi satuan sentimeter nya kita rubah ke meter bosku jadi 1 juta sentimeter sama dengan 10 ribu meter nah jadi satuan sentimeter nya kita rubah ke meter bosku sebab kayu hitungannya per meter tuh panjangnya oke nah bosku kita kasih contoh lagi nih kita ingin menghitung ukuran kayu 8 x 12 nih bosku ukuran kayu 8 x 12 nah dia ini ukuran kayu 8 x 12 ini tingginya 8 lebarnya 12 terus panjangnya 4 meter bosku nah pokoknya kalau mau membeli kayu pokoknya ada nih ukuran kayu 8 x 12 nah bosku jadi kalau kita ingin melihat isi kubiknya isi per 1 kubik kayu 8 x 12 ini nah kita kalikan dulu bosku jadi 8 x 12 dikali 4 meter bosku kan panjang kayu 4 meter nah kita kalikan dulu setelah sudah tahu hasilnya hasilnya 384 bosku perkalian antara 8 x 12 x 4 tuh jadi jumlahnya 384 tuh bosku nah oleh karena isi per 1 kubik sama dengan 10 ribu per meternya 10 ribu jadi 10 ribu dibagi nah 10 ribu ini nih bosku tuh 10 ribu meter nah dibagi 384 bosku hasil perkalian ukuran kayu tadi tuh hasilnya 26,4 bosku 26,41 jadi dibulatin aja nih jadi isi kayu per kubiknya ukuran 8 x 12 ini sama dengan nah sama dengan ukuran kayu 8 x 12 ini ya bosku sama dengan 26 batang jadi bosku nah jadi kalau bosku ingin membeli kayu 8 x 12 1 kubiknya isinya 26 batang nah terus nih saya kasih contoh lagi nih bosku misalnya kita ingin membeli kayu kasok nih ukuran 5 x 7 nih bosku ukuran kayu kasok ukurannya 5 x 7 jadi tingginya 5 lebarnya 7 bosku lebarnya 7 bosku 7 cm panjangnya 4 tuh jadi kita kaliin dulu tuh 5 x 7 x 4 tuh 4 meter itu panjangnya ya bosku pokoknya setiap kayu panjangnya 4 meter bosku nah hasilnya 140 jadi kalau kita ingin mengetahui isi satu kubik kayu 57 ini jadi 10 ribu meter nah kita bagi tuh bosku dibagi 140 nah baru tahu nih kita hasilnya bila ingin membeli kayu 57 1 kubik kayu 57 isinya 71,42 nah jadi kita bulatin bosku jadi 71 batang aja jadi ukuran kayu 57 1 kubiknya 51 kubiknya 71 batang oke nah itulah bosku kalau kita ingin mengetahui isi per kubik semua jenis ukuran-ukuran kayu pokoknya intinya tinggi dikali lebar dikali panjang hasil dari perkalian tersebut dibagi 10 ribu ya bosku nah semoga video saya bermanfaat nih tentang isi per kubik semua ukuran kayu jangan lupa nih bosku subscribe ya terima kasih oke 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 oke